Ya, sementara itu pemirsa usai hari lebaran, situasi arus balik di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur terpantau landai. Sebagian calon penumpang justru mengaku baru melakukan perjalanan mudik. Hingga Jumat hari ini, arus balik pemudik di Terminal Kampung Rambutan belum mengalami lonjakan, pemirsa. Bahkan masih ada sejumlah pemudik yang memadati area tunggu keberangkatan untuk menuju berbagai daerah di Jawa Barat. Ya, Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus balik terjadi tanggal 14 April mendatang. Dan untuk mengetahui situasi arus balik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, kami telah terhubung dengan rekan Syahreza Zanski yang berada di lokasi. Syahreza, selamat siang. Bagaimana pantauan arus balik, situasi lalu lintas dan juga terpadatan di Terminal Kampung Rambutan? Baik, jadi dan juga pemirsa memang untuk situasi arus mudik di Terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur terpantau. Masih begitu landai dari aktivitas masyarakat yang ingin melakukan mudik menggunakan bis perjalanan antar provisi dan antar kota. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca bahwa di area menunggu saja, ini tampak masih banyak kursi yang tidak ditempatkan oleh calon pemudik yang nantinya akan berangkat ataupun yang datang. Namun juga tadi kami menerima informasi bahwa di hari ketiga lebaran kali ini masih ada banyak masyarakat yang melakukan mudik dan juga ada berbagai posko-posko yang masih sibuk melayani aktivitas masyarakat yang akan melakukan mudik termasuk posko kesehatan dan juga posko pengamanan dari pihak kepolisian. Namun berbicara mengenai data pemirsa kami hingga saat ini masih belum menerima informasi terkait jumlahnya namun jika dikalkulasikan dari Hamin 2 dari tanggal hari ini bahwasannya ada sekitar 3.500 orang yang akan melakukan keberangkatan ataupun kedatangan di Terminal Kampung Rambutan dengan sekitar 350 bis yang nantinya akan menjalankan operasional bagi para orang-orang yang akan berangkat maupun datang di Terminal Kampung Rambutan kali ini dimana mayoritas dari mereka ini berangkat menuju ke wilayah Jawa Barat termasuk di Tasik, Siamis, dan Garut. Berbicara mengenai fasilitas ini Terminal Kampung Rambutan sendiri tersedia berbagai fasilitas yang akan menunjang mobilitas dan juga kenyamanan daripada pemudik diantaranya adalah posko kesehatan dan juga posko pengamanan dari pihak Polri maksudnya dimana nantinya akan beroperasi pada fase masa angkut lebaran yang berangsung diperkirakan pada tanggal hingga 15 April 2024. Dan berbicara mengenai arus balik, Mirsa, dari pihak Terminal Kampung Rambutan sendiri tidak bisa ataupun belum ada prediksi bahwasannya nanti akan ada lonjakan namun jika melihat dari pernyataan daripada Kementerian Perhubungan bahwasannya nanti arus lonjakan yang nantinya pada terjadi di arus balik akan terjadi pada hari minggu nanti dan sehingga ini masyarakat diimbau untuk pulang ataupun datang lebih awal ke tujuannya masing-masing sehingga lonjakan arus mudik yang terjadi di setiap sudut wilayah ini bisa terurai dengan baik sehingga masyarakat bisa tiba dengan tepat waktu sebelum beraktivitas di tanggal 15 April 2024. Sementara itu, Yudi. Baik, terima kasih Syah Reza atas informasi yang disampaikan dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Selamat bertugas kembali.